Halul di pulun ayat nomor tiga olas Sekarang kita lanjutkan ayat-ayat yang keempat belas Ayat tiga belas kemarin bercerita tentang Sejarah yang berjadi Selama Al-Quran di Proses Masih pulun Antaranya adalah pertempuran atau peperangan Yang terjadi antara umat Islam dan orang kafir Di antaranya adalah perang badar Yang sudah berbukti bahwa orang-orang kafir digalakkan Selanjutnya ayat sekarang ini Ayat yang keempat belas Sudah kaitannya dengan ayat sebelumnya juga bahwa Kalau di ayat ke-10, ke-11 Itu bercerita bahwa Bagi orang-orang kafir Harta dan anak Tidak bisa menjadi penyebab terhindarnya mereka Menjadi penghalang dari siksa Allah Subliyah kayak apa? Kuwata kayak apa? Akaya kayak apa para penghalangnya? Bahwa kalau orang kafir tidak bermanfaat apa-apa Harta dan anak-anaknya untuk menghindari asyaf Allah Siksa Allah Karena bagi kita Bagi orang-orang yang beriman Tujuan kita hidup bukan hanya untuk di dunia Tapi justru yang lebih penting di akhirnya Dunia hanya sebentar Maka ada pesan dari Rasulullah Kamu di dunia jadilah orang seperti orang asing Orang asing artinya tidak akan selamanya ada di situ Kalau kita di negara Mekah beri haji Kita disini itu orang asing Tidak boleh terusnya di situ Mesti selalu pulang Misalnya orang-orang Mekah bersuruh semua hidup Kewenangan polisi tidak ditangkap Itu namanya orang asing Mesti suatu saat akan pulang Maksudnya kita akan pulang ke negeri akhirat Seperti orang yang menyebrang jalan Menyebrang jalan ya saja Sebelumnya orang tengok-tengok kecelakaan Artinya kita suka berhati-hati Namanya kita kaji ayat ke-14 Nanti sampai ke-15 atau ke-17 Sampai dibuka Tidak boleh berhati-hati-hati Tidak boleh berhati-hati Tidak boleh berhati-hati Waqaf Tidak boleh berhati-hati 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 Terima kasih telah menonton 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 Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Dan 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 Dua pelaku Yang disebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Yang Terima kasih telah menonton Yang 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 pertama Yaitu Itu condong Condong Berarti kalau Ditegakkan ini lurus Kalau condong berarti Miring Berarti lebih Perak Maka Maka Makana Perhiasan Atau menghiasi Itu sendiri Bisa dari Tiga sisi Tiga hal Pertama Menghiasi secara Fisik Dibedaki Bagi minyak wangi ini Disabuni Diposok Singmaunei Tepe Titik disambung Dari dawa Nyentir Fisik Ya Itu Kaitannya dengan Pandangan Maka Makna Perhiasan Kedua adalah Dihiasi dengan Perilaku Dengan Perilaku Artinya apa Ya Dandangnya Orapadiyah Tapi ketenangnya Nyenengi Karena perilaku Karena akhlak Bahasa agamanya Yang ketiga Dihiasi dengan Harta milik Karena Orang Subih Harta Menarik Ini Perhiasan Nah Yang pertama Yang dibuat Cenderung Orang Orang Pengen punya Dekat Yang Mufasir Disebutkan Bahwa Manusia Secara umum Laki-laki Suka kepada perempuan Dan perempuan Suka kepada laki-laki Tapi ayat Allah dimulai dengan kataan Karena fitnah ujian Yang paling dasar bagi laki-laki Pertama adalah wanita Ini ibu jangan rotas Wah pas mas mas Masa kayak gitu Ya Dapat kita pahami Bahwa ketika Rasulullah Berdakwah di awal-awal Kemudian para orang-orang Musyrik Mekah Berusaha menghalang Dengan berbagai cara Antara lain kan Yang pertama Yang paling hayu Yang paling nalak Jadi ada hadis yang Diriwatkan Yang disini Yang disini Salah Rasulullah Tidaklah aku tinggalkan sesudahku Fitnah yang lebih berbahaya Bagi laki-laki Yang lebih berbahaya dari Perempuan Tentu bagi perempuan Yang tidak beriman Maka artinya Namanya fitnah Namanya ujian Cobaan Ya tergantung Bisa lulus apa Tidak Jadi yang pertama Secara umum Manusia Dibuat Keinginannya Condong cinta Kepada Wanita Kemudian Wal Bangin Anak Keturuna Biasanya Manusia Ya berusaha Senang Dan membanggakan Anak-anaknya Wal Konarti Ilmu Kontoro Dan Harta Yang Banyak Dicontohkan Berupa Emas Dan Perak Kenapa Karena Emas Dan Perak Menjadi Standar Harga Menjadi Standar Kepemilikan Harganya Juga Cenderung Stabil Daripada Barang-barang Lain Wa Innamaka Nal Malu Mahbuban Di Anahu Ya Surbi God Dibu Syahwat Karena Dengan Harta Yang Banyak Itu Umumnya Orang Bisa Meraih Apa Yang Dib Inginkan Bahwa Duit Misalnya Uang Sekarung Masuk Tidak Graplah Tidak Bidung Su Kemudian Yang Bikin Manusia Condong Seneng Disamping Wanita Anak-anak Harta Yang Banyak Mas Perak Juga Kalau Jaman Dulu Terjemahnya Al-Silatul Fasan Al-Fain Musawam Itu Kuda-kuda Yang Bagus Tapi Kalau Sekarang Maksudah Bukan Kuda Kuda Ini Kan Bisa Juga Untuk Kendara Jadi Orang Seneng Kalau Punya Kendara Yang Bagus Bagus Mobil Motor Cepur Sawa Bagus Juga Wal-an'am Ternak Peternakan Dimana Ada Peternakan Wal-hars Dan juga Pertanian Perkebunan Menghasilkan Yang Mereka Maka Dalikamata Al-Hayatid Dunia Itulah Kenikmatan Kehidupan Dunia Nah Bagi kita Orang Yang Terima Sama 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 Allah Di Poma Di Poma Di Wanti Memang Dunia Itu Indah Karena Memang Dibuat Indah Sama Allah Sama Setan Juga Untuk Menguji Jangan Sampai Kecintaan Kita Kepada Dunia Melebihi Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasul Itu Agi Semangat Kayak Ngapa Ngurus Dunia Agi Semangat Kayak Ngurusi Bojo Anak Harta Benda Sebagainya Begitu Dipanggil Sama Allah Ke Dunia Gimana Udah Hayat Salah Agi Enak Turu Turu Bahaya Agih Enak Enak Macul Langkong Koan Gimana Makanya Kadang-kadang Serba Serba Enak Serba Serba Repot Repot Jadi Montan Solat Sering Keri Apa Meningwaya Tandu Solat Sering Dindu Solat Selat 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 Seringat Diatur Munggu Harmat Jam 5 Esuk Subuhan Jam 11 Bat Malah Menjadi Dombang 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 Balik Kerja Malah Sekiatan Jam Teluk Tidak Emang Tunggu Jam Pak Apat Mungkin Baru Baru Coba Mungkin Apa Mungkin Sehingga Masjid Bukannya Asal Asal Jam Pak Pak Bukannya Apakah Betul Menunjukkan Cinta Kepada Lola Besar Daripada Dunia Atau Tidak Dib 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 Tidak Apakah Pedagang Repot Repot Dib Pedagang Surat Tidak Jarang Jarang Apa Mending Lari Burung Salah Rasanya Wiss Ada Tidak Mending Sing Begawai Repot Repot Dib Pejabat Begawai Salah Sering Telah Peman Rapat Salah Sering Keliwat Semuanya Ujian Kalau Kita Bertanya Salah Kena Mengkong Mengkong Terserah Kira-kira Ketika Kita Di Akhirat Surganya Kepeng Engkong Engkong Apakah Pilihan Kita Masing Masing Kan Begitu Bahkan Ada Riwayat Ada Orang Terakhir 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 kita untuk menjadi lebih baik Allah berwanti-wanti omadimu walang tawuron nakumul hayatud dunia ajang asingurusia anak bojo harta benda nanti kue ketungkul memang sudah alhakum utakasur rata-rata kita itu alhakum utakasur anggar melebu kuburan sudah bisa ngapa-ngapa maning sih bukan bukan mengguburan melebu kuburan minta minyak maning bukan masuk kira-kira melebu kuburan melebu kak emang medun medun kan munggak anggar melebu buatan metu alhakum utakasur kuekabewis pada sibuk mengurusi akhiran anak akhiran bojo akhiran harta harta surdumul makogir nanti kok polponnya makanya lalu lalu matur subiyah kayak apa jabatnya sedur apa hartanya saki apa entah ini mesti mati mati bukan akhir tapi justru awal awal kehidupan yang nantinya abadi lalu yang begitu itu senang maring bojo maring 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 emas maring harta benda maring mobil maring benda semuanya itu kehidupan dunia maka jangan sekali-kali kamu tertipu tertipu ya bahasanya ujarku jebule sederhana ibu kan tapi jangan memang tertipu ujarku senang jebule sederhana minggu minggu lah nanti panjang nanti saya merenungkan sesungguhnya kepengenan pendudunya bu kenapa mau kepengenan pendudunya apa yang yang saya lakukan biasanya kan kita menganggankan yang yang saya lakukan yang yang saya saya lakukan yang lakukan 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 kepenak lakukan 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 kepenak kehidupan dunia itu sebabkan mamalah hayat dunia ilah matah uluhur kehidupan dunia itu kenikmatan kesenangan yang lain bunyi artosipun nombok boten seindah boten sekepenak boten seenak yang dibayakan an es mulanya ampun kita berlezat lezat bersenang senang kali ini nikmat dunia kita belajar berusaha untuk menyenangi bersenang senang bersenang dengan nikmat yang sifatnya ukrawi shalat shalat berusaha tinggalkan boten shalat berusaha boten ini ampun 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 matuh orang ujar pun yang usrah jinta hujud shalat puasa berusaha 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 dengan kaitan milikku sana urusan dunia tapi kita yakini bahwa kita di dunia hanya sebentar dan yang lebih baik adalah nanti di akhirat walal akhirat khairu wakab pokok nabi apik mulanya ampun mantuh seboten seboten yakin dan nikmat Allah kaitan dunia yang demikian itu hanyalah hidupan dunia inna maha di syahwat zahrot tul hayati dunia wazin naku hal fani atus zailah sing jeneng aneh bocok kanteng bocok ayuk sing jeneng aneh harta benda maskerak mambra mambra sing jeneng kendaraan serba mewah sing jeneng aneh harta apa peninggalan ternak kekayaan dan sebagainya itu semuanya sekedar zahrot dun zahrot itu bunga 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 abadi bunga yang layu sesuai yang mati bunga plastik bunga plastik bunga palsu bunga bunga kehidupan dunia wazin Tuhan dan perhiasannya alfania itu yang bakar sirna kita bisa merasa kepenak enak senang kali dunia sepira dawan paling-paling seumur kita semakin bisa merasa menang menang protes coreng moreng protes alfania itu yang fani azza itu yang bakal hilang pastilah kita mati siapa yang akan dibawa halang akan bisa mau apa walau kita kita tidak perlu kecil hati kalau di dunia mungkin belum seperti orang-orang mungkin belum seperti yang kita inginkan tapi kita berharap dengan kita memiliki sifat sabar memiliki sifat syukur bersemangat atas ajaran Allah untuk mempertahankannya maka kita akan mendapatkan di sisi Allah nanti di akhirat yang lebih baik ini makna ayat ini bahwa memang kecenderungan manusia secara fitri sudah dibuat indah dibikin senang kepada keinginan tersebut ya bisa bisa tetapi sama Allah diwanti-wanti jangan sampai kita tertipu bahkan di ayat lain dikatakan katakanlah kalau sampai ayah ayahmu anak-anakmu harta-hartamu tempat tinggalmu semuanya lebih tercintai daripada Allah dan Rasul nya sampai Allah ambil tindakan makanya intinya usahakan kita agar silahkan kita mencintai dunia mencintai anak istri mencintai anak suami mencintai harga benda itu sewajar-wajarnya saja ada sebuah pesan akhbib adib baka haunam masa ayahku nabahi tokayo mamma kalau kita cinta pada sesuatu ya sekedarnya saja bisa jadi sebaliknya suatu hari menjadi sesuatu yang sangat bahwa yang kita miliki dunia hakikatnya bukan milik kita hanya titipan hanya pinjaman lillahi maafis samawati wa maafir sinang dunia nang bumi nang lain itu dua kayak gusti Allah kalau kita mendalami ayat ini kan berarti ya lah ya dua gusti Allah di cut ya mana sehingga insyaAllah naipan ingat meresapi makna itu nanti ketika kita mendapatkan kehilangan apapun jenisnya entah itu tadi anak istri harta gendai tidak terlalu ya biasa biasa saja sebaliknya ketika kita mendapatkan juga tidak menjadi berbangga hati ini mungkin yang bisa saya bahas tentang ayat ke 14 jam ini jam itu kira seketik mudah-mudahan ini kalau kepengin menampungi mempelajari lagi dalam sakit buka youtube kata kata menggunakan modal kuota dokter lain apa sebagainya tapi inti daripada ayat ini tadi bahwa kata suyina menggunakan struktur pasif kalimat pasif digawe indah digawe berhias siapa yang membuat hias menghiaskan kepada serasa keinginan kepada perempuan laki-laki kepada anak ada benda itu bisa yang membuat itu Allah bisa yang membuat indah itu setan semuanya kalau Allah tujuannya baik untuk menguji karena di ayat lain Allah mengatakan apakah menungsa mengira ayakulu amanna ngomong ya percaya orang di uji Allah sudah menguji kepada orang yang sebelumnya maka ketahuan lah mana yang benar-benar ngaku berimannya maka mengaku mengaku itu akhirnya seluruh ini karena menurut pemahaman yang saya ketahui yang mengaku beriman 3 kemungkinan kemungkinan pertama ini menguntungkan dunia semangat menguji yang berjumpai semangat orang 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 soal di mana upaya semangat yang orang itu digambarkan yang pertama ini kagos ini yang melampak yang terdendat melaku membuk nabrak-nabrak akhirnya ini seleret kilat seleret kan mantan padang melaku berarti yang menyenangkan yang menyenangkan itu dicotok ini menyenangkan orang munafik ini di sebut yang di mu'minin di orang beriman yang menyenangkan sholat itu berbububub sholat juga masalah orang munafik sholat sholat ya kuasa tetapi semua ibadahnya itu tidak ikhlas hanya karena Allah tapi karena penilihan manusia lain mungkuk itu ya tipun renungan lebih saya sudah bisa atau belum kalau belum ya kita minta bantuan sama Allah mudah-mudahan tidak termasuk yang pertama kalau yang kedua masih lumayan ada waktu itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah orang-orang kampung orang-orang Arab orang-orang badui orang-orang berkampungan berkata di atas Rasulullah kami beriman oleh Rasulullah kula bakulu aman wala kulu aslam ngomong beriman 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 berarti dalam hal ini ada perbedaan bahwa orang yang Islam belum tentu iman orang yang beriman pasti Islam itu levelnya keterangannya keterangannya jadi orang Islam belum tentu orang beriman orang beriman pasti Islam itu bahasanya jadi kalau Islam bahasanya baru sekedar apa ya fisik sahadat sholat tidak akan dilakukan bayar sakat yang bayar sakat puasa-puasa haji-haji tapi tidak didasari keyakinan yang murni ikhlas hanya karena Allah isi hura kepenak kalau isi men dibuji itu nah kalau kita masih seperti itu ya belum juga baik kalau kalau kita belum sampai tataran iman wala iman karena kalau iman sudah masuk dalam hati itu hati akan merangkang maka ketika alokasi bantuan sudah hanya sholah walaupun ngantuk karena perintah Allah di ayat lain sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin kata-kata yakin ada yang sampai mati sampai pokoknya walaupun kalau saya memahami walaupun belum bisa mungkin sholatnya belum bisa pusuk kuasanya belum seperti yang Allah kehendaki tapi kita berusaha terus jangan berhenti maka tadi di awal disampaikan mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kita pahami sudah kita mengerti Allah tambahkan keyakinan sehingga kita bisa mengamalkan yang sudah diketahui tanpa adanya keraguan apa ya oh kainulah apa ya jadi kadang-kadang kalau masih ada ungkapan-ungkapan apa ya kita kok tidak menyesali sesuatu yang sangat luar biasa seperti hadis mengatakan lau ta'lamu umati ma'fin nida wassofil awal andai kata umatku ngerti apa yang ada dalam adhan dan soh pertama kan berarti kan dia yang ngerti niku janjana kan berarti bahwa adhan kali soh paling ajak niku utamanya luar biasa karena apa umatku mesti bakal rebutan rebutan adhan rebutan baris ngarep dewek niku padahal di jombatnya monggo singkut mengajuk monggir minggir minggir maju 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 bukan bagi kia yang ngarep aturannya sahabat di kakadis yang ngarep niku 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 israt tidak memandang derajat pangkat dunia andai kata umatku tahu tentang bakalan dapat apa nanti dengan sholat subuh mesti bakal teka meskipun mesut orang bisa melakukan mengangkat bahkan di orang ngerti orang 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 Iman-iman ayat yang sudah kita pahami Al-Quran hadis yang sudah kita pahami Diusahakan itu kita bisa Amalkan Senam sambil senantiasa bermohon Bantuan dari Allah Doanya diperbanyak Allahumma a'ini ala adi berika Wa syufriqa wa fuzmi Ibadati Karena kita yakinin bahwa nanti Di akhirnya itu lebih baik Dunia paling lah sumur kita lah Oh manusia sumur yang Sama bulu ya Hampir pasti lah Hampir pasti tapi bukan pasti Nah si ngurit-si ngurit Barangkali madan Dan dihadap Allah Bukan yang umurnya paling banyak Yang pahalanya paling banyak Nyatanya Fatima Fatima cuma 28 tahun umurnya Abu Ahmad cuma switaktiko Amun ayam ayam Amun juga Merasa bahwa sudah cukup Kita berusaha semaksimal mungkin Sambil meminta Pertama Allah Untuk dibantu Ditulung Ditambai hidayahnya Karena kita meyakini Bahwa hidayah Yang Allah berikan itu Belum Cukup Mulanya sabedin Dan kita nyungur Hidayah Dinas Sirotol Mustahil Dan sisi Allah lah Tempat kembali Yang terbaik Yang mudah-mudahan Ya karuan Si naik sakit Tengah Tengah Nahudzubillah Semua Nahudzubillah Ini kemawar lah Sahabu Terahkan Mungkin Bagi Wantan Bagi Wantan Wantan Pertanyaan hai 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 ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu kenal masalahnya Miki masalahnya kan kadang-kadang pertamapun di pari ngerti boteng ngerti nambut urun kerti gubenteng jelas naik soft pun-tipun mau awangan diancam Rasulullah Sapa singurah dalam merapikan soft Hai sapa baik bakal urusannya dicerai berikan musti Allah Hai gantus naik masang soft ini depan dulu penuhi dulu kecuali konten urutan Hai bong tua bocah-bocah bong waktu terus Udah ngerti urutannya sing Tuhan ngarek bongan buri terus ngomong hatis seutama-utama sop yang paling buri lo kata rebutan buri kabeh ya buatan begitu lagi bisa nggak bisa berdiri sendiri memahaminya harus berkaitan bahkan Hai pertama lurusnya soft itu jangan ngukur jempole Hai tapi tumite tungkake karena jempole wong kami bisa beda-beda itu sampai segitunya yang kedua rapatnya soft itu sampai kakinya nyentuh kaki sebelahnya tapi juga orang penggantung penggantung seukuran seukuran pundaknya pundaknya nempel si gila nempel sosok apa tersakit mbak cobi mau selemu-lemu nempel pundaknya kan ngukur kari bokongnya apa gede-gede bokongnya pundak pundak sementen bokongnya sementen oh bonten lah nah makanya ini sejenangan sejenangan apa lenggah tahinya kan pas bokong tidak tidak duduk tawaruk itu tidak tetap jelas aturan islam itu sudah sudah sempurna kita sendiri ngayel karena itu tidak tidak mulai tidak tidak berarti tidak 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 bahwa nipul perbedaan tian ngerti kali tinggah kalau masalah kita ingat kita memang agaman itu ukurannya pikiran merasaan kata yang tidak membuatannya, pas karena itu yang disini Allah yang disini, yang disini yang disini, seperti yang disini seperti yang disini, coba coba, yang disini, anak-anak yang mati, yang disini, secara hukum agama, secara aturan Allah, melapasanya, mereka benar-benar mereka benar-benar mereka benar-benar mereka benar-benar menjelaskan itu benar-benar yang disini, seperti yang menjadi erat dan sudah menjadi erat seperti yang menjadi erat dan dari itu pasti itu ber harmful untuk mengerti Allah realizes Masa orang gugur Kalau kita merasakan Kayaknya kain dan lorong pas Itu berarti kita sendiri yang harus menyesuaikan Bukan ajarannya Yang dipaksa-paksa Masalah sof Bodon dibedakan Sof lanang, sof padon Bahwa perintahnya tetap Saufu, sufufakum Wasadul kholam Barang siapa yang tidak menuruskan Sauf dan tidak merapatkan Maka Allah akan mencerabarkan urusannya Itu hadisan Hati ini orang bisa perak Dan sebagainya Itu bukan masalah sholat Memang semua amalan Diwakili oleh Sholat Karena Anggar sholatnya beres Urusan dia Insya Allah beres Ini nggar sholatnya mengurusi Sof ya Orang perdara Orang perhatian Orang peduli Yang penting sholat Ya Terserah 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 Tapi Itu menunjukkan kedisibinan luar biasa harusnya kita orang islam bangga dalam arti mahram dengan aturan islam mulanya aku ingin ngerti terus dia pemandu yang masih berubah goletik 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 terus sampai kita saatnya menghadap Allah dalam kondisi terbaik dari pengetahuan, dari amal, dari prakteknya ngerti ini ini pulangannya harus ini kalau nanti yang ngerti, jomongnya benar-benar orang ngerti ya jomongnya terus ya men kalau paling paling ngomel di barangnya waktu kalau nanti yang diomong diomong tentang dia biasa ya maklum, kadang-kadang kita sama lu ya tidak apa-apa tapi yang benar bahasa hadisnya bahasa ajarannya kuil haqqo walau kana murroh ngomong apa yang benar walaupun pahit tetap yang benar ngomong yang benar ucapannya orang yang benar diomongakan tapi yang diomongakan itu yang benar jengkel yang benar apa-apa ngomong sudah siapa si kesu maring maring ulangan islam berarti kan kesu ke dalam orang kesu kesu dawek yang benar yang penting kita minta kata kesu maka sepertinya kata kenapa maka minta maka saya kata maka yang tidak 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 kata tidak tidak menolak tidak hati ini awam berdidil teman-teman itu kan harusnya itu bisa kemenang kok ya pada baik lah aneh kau nanti yang dia mutakan ke suh terus kita pada baik ke suh pada baik mulai nih di parang ini lillahi ta'ala lillahi ta'ala ini karena Allah yaudah bisa nyomor apapun nyomor surat warga surat anggil ya lillahi ta'ala sarat mengusur kan mengteluk ngomong itu gelem ha purani wong sing sarah gelem hawe wong singor awawo gelem hawe wong singor awawo hangel kabar oke kemudiannya ini sami-sami ngawas sami-sami belajar sami-sami berdoa tenggusur sami-sami cipari ini gampang kepenang ini singkat kata-kata dia kan jani sanes boten mampu ini gerono boten mau sanes hanu orang ngerti tapi boten burun ngerti ini masalah ini tapi kita sebagai sebagi tiang singerti ini perintah balihu angin walau ayah dengan tekad wama alaina illal balahun mubi tugasku dia menyampaikan perangkat jalanan orang melu yang menurut apa apa terus ini ampun tidak ada target tugasku tugasku mulai main bocah pintar stress meskipun kadang-kadang caranya berbagai cara untuk lewat tiang sanes untuk lewat wadribu bahasa hadisnya wadribu ala targiha tetapi ampun tidak ada target bahwa apa yang kita sampaikan harus dia mau nabi mohmad nabi mohmad nabi mohmad ngajak pamane boten berhasil mengajak pamane tapi tunggu selalu dipunparing ngertos inna kaladah timan ah wadribu 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 yadribu yadribu tugasmu bukan mengajak menyampaikan perkara yang diwayi ngerti orang yang dipercaya itu urusan yang lain harus dipikir tapi bahasa gambaran lanuri dumingum jazah awal supuro ikhlas gampang warna yalhamdulillah 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 yang dipercaya lalu dalam arti alhamdulillah lalu yang dipercaya lalu lalu sukses senang lalu gagal lalu yang dipercaya senang lalu lalu yalhamdulillah lalu 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 karena kita menyadari bahwa kita hanya bisa berusaha menyampaikan aja mengajak ampun gak ada harus di dalam itu setelah itu yang pernah berboh masuk ke rumah di rumah jadi saya bilang kalau ada anak orang 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 anak orang 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 berapa yang mati, mati, mati nah, karena kita susah, wajar Nabi Nuh mau nanti bersulat Dugus Jaloh indablimin ahli Dugus Jaloh kan kanan anak puluh jadi menurut banjir dengan selamat takan dia bilang nih, Nabi Nuh anak-anak, walaupun lahirkan rahimnya bojomu itu anakmu, mengurah beriman wajar jadi bojok bodoh artinya Nabi Nuh merasa-merasa ya kecewa, ya sedih, itu wajar tapi kembali bahwa memang tugas kita hanya menyampaikan sehingga kita dengan keluarga kepeninitas tapi akan kembali kepada amal masing-masing sehingga di akhirat besok antara keluarga antara anak, antara saudara bisa saja berkumpul bisa saja sebelah di meraka sebelah di surga supaya kita bisa bareng-bareng ke surga di monggo sarang-sarang keada semangat frekuensi radio sing sami setelnya bungka B memang saling bisa memberi syafaat tetapi memang Allah berikan karunya kepada orang-orang yang dikendaki jadi kita inginnya yang kemudahan bukan sendirian tapi bareng-bareng menuju janah menyusulkan Allah SWT amin ya Allah maka kita tidak ada semangat karena paling ajaran mucal mengajak perkawis yang dicap jadi jajak terus caranya benten-benten maka kita mau sambung janji tulangkung kita akhirkan titik untuk majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati